Jika boleh ganggu akunya sedentar enggak ya? Mau nanya-nanya, sebelumnya namanya siapa ya kak? Rahma. Rahma. Sebelumnya, maaf ya kak, mau nanya. Kakak tuh punya tumbler enggak ya? Tumbler, punya tumbler enggak? Oh enggak punya. Kakak tahu enggak sih apa masalah dari plastik yang ada di Indonesia ini? Masalah sampah plastik di Indonesia lagi-lagi menjadi sorotan publik. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, sepertinya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengolahannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna Erjembe dari University of Georgia, pada tahun 2017 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kedua penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Asosiasi Industri Plastik Indonesia juga mengatakan bahwa konsumsi plastik di Indonesia sebanyak 17 kilogram per kapita. Berdasarkan data The World Bank tahun 2018, 87 kota di pesisir Indonesia memberikan kontribusi sampah ke laut yang diperkirakan sekitar 1,27 juta ton. Sebagai tindakan preventif untuk mengurangi sampah gelas atau botol limbah plastik, kelompok kami menyarankan untuk menggantinya dengan menggunakan tumbler yang bisa digunakan untuk beberapa kali pemakaian dan bisa diisi berbagai macam minuman seperti teh, susu, dan yang lainnya tidak hanya air putih saja. Aksi ini kami beri nama Paman Gober atau Pasukan Mahasiswa Go Green With Tumbler. Kami menantang beberapa mahasiswa yang kami temui di kantin untuk mengisi ataupun membeli minuman menggunakan tumbler dan nantinya tumbler yang terisi minuman itu kami berikan kepada responden sebagai hadiah sekaligus mengubah mindset untuk menggunakan tumbler di segala jenis minuman. Kita mau ada challenge kak. Kira-kira kakak mau ikutan gak ya challenge dari kita ini? Jadi nanti kita bakal ngasih tumbler ke kakak, tapi dengan syarat kakak harus menggunakan tumbler ini dengan diisi air putih atau semacamnya kayak teh, kopi, atau apapun itu tapi untuk saat ini, maksudnya penggunanya sekarang di saat ini juga. Mau mengikutinya? Boleh. Boleh. selamat menikmati Gerakan ekologi Semen Gober ini dipersembahkan untuk mata kuliah ekologi manusia dan lingkungan Indonesia